selamat menikmati 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 dan yang kami muliakan kami hormati para pendengar radioku dimana saja anda berada mudah-mudahan anda dan kita semua diberikan oleh Allah segala bentuk kemuliaan kemudahan dalam menuju kemuliaan diberikan segala kebaikan oleh Allah dan tentu diberikan oleh Allah juga keikhlasan untuk mengamalkan itu semua untuk mengamalkan itu semua maka kita harus di kalangan manusia di kalangan manusia dari hal-akhir dan dia menikmati dari hal-hal sederhana dari hal-hal sederhana publis ya ada kalanya layak dan bahkan suatu keharusan untuk dipublikasikan nanti ada bahasnya sendiri dan kami yakin bahwa setiap orang mempunyai tujuan yang berbeda-beda ya ada mungkin iseng-iseng saja ini loh di dunia di kehidupan sekarang ya banyak sekali wasilah alternatif kita untuk menceritakan keinginan kita mengungkapkan perasaan kita ya kalau dulu mungkin kita mengungkapkan perasaan kita curhat dan lain sebagainya itu hanya bisa dengan temen saja itu kan ya temen curhat temen deket kalau sekarang enggak sekarang orang bisa curhat dimanapun ya bahkan yang lihat pun enggak satu dua orang jutaan manusia melalui apa melalui wasilah internet aplikasi entah itu Facebook Instagram dan lain sebagainya dan kemudahan zaman sekarang ya orang bisa melihat keadaan orang hanya melalui layar ya orang bisa melihat kebiasaan orang hanya melalui layar orang bisa melihat aktivitas orang lain hanya melalui layar ajib bahkan menurut kami fungsi utama HP atau aplikasi-aplikasi ini pun semakin kesini semakin menghilang dari fungsi utamanya fungsinya WA itu kan HP itu untuk komunikasi itu kan tapi sekarang sudah digunakan macem-macem karena memang difasilitasi macem-macem juga WA yang semula ya hanya bisa chatan sekarang sudah ada statusnya gitu kan Facebook juga dulu kan paling untuk komunikasi chat tapi sekarang sudah ada beranda dan sebagainya jadi ini suatu menurut kami tantangan kita ya agar kita bisa mengendalikan emosi kita keinginan kita agar tidak sembrono menggunakan alat-alat ini nah maka disinilah pentingnya kita membahas istilah tahadus binemah karena sebagian orang berdalil ya kenapa kamu kok haji saja sampai di foto-foto di share ke Facebook gitu kan dalilnya tahadus binemah gitu kan nah kenapa kamu setrawai aja sambil pasang status loh ini tahadus binemah biar orang tertarik gitu kan ikut ya bagus ini memang ya cuman nanti kita perlu waspada ya karena ada hal-hal lain yang justru akan membahayakan kita menghilangkannya utama kita untuk tahadus binemah baik nah itu kita tidak akan ketahui kecuali kita akan tahu kita tahu terlebih dahulu apa sih esensi daripada tahadus binemah itu nah tahadus binemah itu kan asalnya itu dari firman Allah ya surat ad-duha ini Allah memang yang diajak bicara itu adalah Nabi Muhammad Allah ngajak bicara Nabi Muhammad ini dalam kitab kitab tafsir ni'mah disini ya nikmat nubuwah dan selain nikmat nubuwah artinya Allah menyuruh Nabi agar mempubliskan nikmat yang telah Allah karunikan kepada Nabi Muhammad gitu kan ya sehingga dari sini para ulama mendefinisikan tahadus binemah ini secara umum ya yaitu apa kita nyebut-nyebut kenikmatan yang Allah karunikan kepada kita ya tujuannya apa ya untuk rasa bersyukur pada Allah dan harapan orang lain juga akan mengikutinya nikmat ini kan ya luas maknanya baik nikmat dini yah maupun nikmat duniawi yah ini sebagian mufasir men apa ya menjadikan kalimat nikmat ini kalimat yang kompleks nikmat duniawi yah ya kayak contohnya kita dapat rezeki ya rumah baru kita dapat rezeki mobil baru ini juga nikmat ya nikmat punya anak nikmat punya apa misalkan diangkat dapat kecepatan dan lain sebagainya ini semuanya nikmat ya kan termasuk nikmat dini yah misalkan kita bisa bangun malam kita bisa sholat lima waktu jamaah kita bisa hadimatis ilmu ini adalah nikmat nikmat dini yah yang kaitannya dengan urusan agama kita ini definisi pertama jadi semua kenikmatan-kenikmatan yang kita peroleh baik nikmat dini yah ataupun duniawi yah maka kita dianjurkan untuk bercerita ceritakan kepada orang lain nah ini juga sebenarnya upaya agar kita itu meyakini bahwa nikmat-nikmat tersebut datang dari Allah jadi perintah tahadz bin ni'ma itu itu tujuannya agar kita itu termotivasi untuk bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala yang kedua agar kita meyakini bahwa nikmat itu datang dari Allah yang ketiga agar orang lain yang mendengarkannya pun dia akan tergugah agar melakukan hal yang serupa oh iya teman saya kok bisa sholat malam oh iya kok teman saya bisa hadimatis ilmu ini sebenarnya tujuan utama dari tahadz bin ni'ma jadi efek sampingnya itu bukan saja untuk dirinya tapi juga untuk orang lain agar bisa melakukan hal yang serupa apa yang dia lakukan ini secara umum ada definisi yang secara khusus lebih khusus yaitu bahwa tahadz bin ni'ma hanya al-amal as-salih ya'amaluhul rajulu fa yuhadithu bihi ikhwanahu min ahliti qati liyastanna bihi wa yamal mislahu tahadz bin ni'ma itu hanya sebatas apa perbuatan-perbuatan soleh yang kita lakukan nah maka itu ceritakan tapi kalau nikmat-nikmat yang lain nikmat duniawi ya jangan ini ya menurut Sayyidina Hussein Ibn Ali r.a beliau mengatakan bahwa yang diceritakan itu hanya pekerjaan-pekerjaan amal soleh kita saja kalau untuk yang lainnya jangan jadi kita punya sholat kita punya puasa ceritakan ya ceritakan kepada orang agar orang itu tahu gitu loh ya agar orang itu tahu betapa nikmatnya sholat malam nah kita kan sering dengar tuh kadang obrolannya orang-orang tua tuh Alhamdulillah masih diparingi sehat padahal usia udah 70 tahun masih bisa sholat malam Alhamdulillah Alhamdulillah gitu ya ya ini tahadz bin ni'ma sehingga orang-orang tua yang lain tuh mereka merasa oh iya 70 tahun masih kuat masih suat malam indah gitu kan ya masih bisa kemulel masih bisa tada rusat gitu ya jadi hanya amal-amal soleh saja ya gitu baik jadi dalilnya itu ya walaupun ini kitabnya untuk nabi tapi ya yang dianggap itu ya yang dianggap itu ya umum lafad sarkuman lafad itu ya buat kita juga ya bukan khusus ya sebab nuzulnya ini kan untuk nabi khusus untuk nabi tapi tidak ini juga diperuntukkan untuk kita bahkan ada hadis nabi mengatakan bahwa atahaduthu bin ni'matillahi syukurun wa tarkuha kufrun atahaduthu bin ni'mah bin ni'matillahi itu adalah bentuk syukur sedangkan meninggalkannya adalah kufur kufur maksudnya tertia sater menutup ya orang yang gak bersyukur berarti dia sebenarnya menutup ni'mat-ni'mat Allah subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada dia baik jadi ini ya ini definisi daripada tahaduthu bin ni'mah kita harus tahu dulu definisi tahaduthu bin ni'mah itu seperti apa kan gitu ya jadi ada dua ada yang mengatakan bahwa tahaduthu bin ni'mah ini tidak hanya sebatas amal soleh saja tapi semua jenis kenikmatan baik ni'mat duniawi ataupun ni'mat ukrawi ya diniyah ataupun duniawi ya kita ceritakan cuma nanti ada batasan-batasannya ada syarat-syaratnya biar kita bisa membedakan antara tahaduthu bin ni'mah sama al-fakhr biha ya ini imam suyuti beliau dalam risalahnya ya beliau mencantumkan bab tahaduthu bin ni'mah pada awal babnya ini biar orang tidak tertipu mana tahaduthu bin ni'mah mana al-fakhr biha mana kita bercerita tentang kenikmatan dengan tujuan untuk bersyukur ya mana antara kita berceritakan tentang nikmat-nikmat dengan tujuan bangga sombong pamer dan lain sebagainya itu baik ya dan tahaduthu bin ni'mah ini sudah di praktekkan oleh orang-orang zaman dulu ya bahkan rosloso sendiri ketika di majlis itu menanyakan ya ayo ya menggugah sahabatnya untuk bercerita tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan padanya kamu sudah melakukan apa saja semalam kamu sudah melakukan apa saja kemarin oh nanti saya saling berebutan saya sudah ini ya rasulullah saya sudah bersedekah ya rasulullah saya sudah menolong menolong orang tua pati jopo ya rasulullah itu ya rasulullah malah justru yang mengajak beliau sendiri juga sama mengatakan saya adalah baginda pemimpin anak cucu adam wala fakhr ini rasulullah yang mengajarkan dan para sahabat juga sama Amr bin Maimun beliau punya teman yang sangat dipercayai sangat dipercayai pokoknya kalau cerita sama beliau nah suatu ketika beliau juga pengen bercerita lah bahwa beliau dimudahkan oleh Allah bisa menghatamkan Qur'an berkali-kali dalam satu malam ini siapa Amr bin Maimun yang beliau punya hati bersih gak ada tendensi gak ada tujuan untuk pamer Ria bisa menghatapkan Qur'an berkali-kali dalam satu malam tidak tujuannya adalah agar dia menceritakan itu tujuannya agar temannya adalah mengikuti dia juga ya dia cinta dengan temannya cinta karena Allah dia juga pengen temannya melakukan serupa yang dia lakukan ya jadi ceritakan cuma masalahnya gini loh kita kan kadang kalau ada orang cerita eh Alhamdulillah saya semalam itu bisa kayak mulai bisa baca Qur'an bisa ini langsung ceria pamer kok kayak gitu aja cerita-cerita ini karena ketidaktahuan kita makanya nanti ada syaratnya kapan kita boleh tahadut bin Emma tidak kepada semua orang gitu ya kemudian juga sama para tabi'ain tabi tabi'ain dan sampai sekarang tradisi-tradisi tradisi-tradisi seperti itu masih ada setiap malam itu anda duduk-duduk musyawaros semuanya sambil menyebutkan nikmat-nikmat ibadah yang Allah mudahkan untuk mereka kepada temannya saling menceritakan Alhamdulillah saya bisa ini Alhamdulillah saya bisa itu Alhamdulillah makanya dikatakan bahwa ta'adadun ni'am syukrun kita nyebut-nyebut nikmat itu adalah syukur karena inilah yang menggugah kita untuk bersyukur pada Allah kan ada orang yang lupa dengan nikmat ya tidak ada orang yang lupa bahkan ibadah itu kan kemudahan dari Allah kita bisa saat ini mengisi kajian pun ini dari Allah subhanahu wa ta'ala cuma terkadang kita lupa ini bahwa ini adalah juga nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala makanya ta'adadun ni'am syukrun termasuk nyebut-nyebut satu persatu nikmat yang Allah berikan kepada kita itu adalah termasuk syukur bahkan beliau mengatakan Amr bin Maimun jika bertemu saudara terpercaya orang yang percaya maka katakan padanya katakan padanya tadi malam aku telah dikarunai oleh Allah kemudahan untuk bisa sholat semalam aku telah dikarunai oleh Allah kemudahan untuk membaca Al-Quran kayak gitu ya makanya kita lihat para masyarakat kadang ya beliau seperti itu Alhamdulillah saya punya waktu semuanya digunakan untuk ilmu Alhamdulillah saya itu memang kalau orang awam itu menurut masa orang alim guru Ustadz seikh jebangga dengan amal-amalnya padahal tidak itu termasuk bahkan terlebih-lebih lagi guru pada muridnya guru pada muridnya guru pada muridnya harus tampil seperti itu tampil wibawa mengagungkan depan muridnya biar terlihat wibawa biar terlihat terhormat biar murid-muridnya juga mengikuti gurunya wadar-wadar saja terlebih guru menganggap bahwa muridnya adalah orang yang dipercaya tidak akan mengumbar tidak akan menggunakan apa yang mereka dengar maka wajar-wajar saja terkadang ini juga terbesit dalam hati kita dan kita lawan ini kita ingin memahamkan termasuk pada para santri juga jangan sampai seudah pada gurunya yang mungkin ada gurunya yang dia menceritakan tentang kelebihan-kelebihannya wajar-wajar saja baik insyaallah kami lanjut setelah berikut ini baik Masya Allah terima kasih Ustaz atas pemuparan materinya di sesi pertama kali ini dan sahabatku kita akan kembali melanjutkan ya pembelajaran kita bersama Al Ustaz Aziz namun setelah jeda berikut ini untuk Anda tetap bersama kami di radio ku inspirasi spirit hati radio ku inspirasi spirit hati masih dipancar luaskan dari kompleks lembaga pengewangan dakwah al-bahce sendang sumbar cerwan terima kasih sahabatku untuk Anda yang masih bersama kami dalam program sambut mentari ini baik Anda yang mendengarkan melalui audio frekuensi audio streaming atau menyaksikan langsung melalui live streaming di Facebook radio ku cirwan dari sesi kali ini kita langsung sahabatku ya untuk melanjutkan pembelajaran kita bersama Al Ustaz Aziz baik untuk langsung melanjutkan materinya baik kita akan lanjutkan kembali ya setelah kita faham apa itu kemudian juga kita sebutkan dalil-dalilnya juga dan kita juga faham bahwa nyakmat tidak hanya dari nyakmat duniawi seperti materi ya kekayaan jabatan harta benda dan lain sebagainya juga termasuk ibadah-ibadah yang saat ini telah bisa kita lakukan ini juga termasuk nyakmat ya maka semua itu sudah cukup untuk kita bisa memahami mana tahadus bin ya'mah yang kita harus lakukan dan mana yang harus kita jauhi ya jadi ada syarat-syarat orang boleh menceritakan nikmat-nikmatnya pada orang lain yang kita kumpulkan sesuai dengan apa yang kami dapat dari guru-guru ya kemudian dari kitab-kitab ulama-ulama terdahulu pertama adalah tidak semua nikmat yang kita peroleh kita ceritakan lalu nikmat mana yang harus kita ceritakan ini maka kita lihat kembali dong ketujuan utama daripada kita menceritakan nikmat itu untuk apa sih kan tadi sebagai rasa syukur juga agar orang lain mengikuti apa yang kita lakukan ya nah kalau kita ceritakan nikmat-nikmat dunia masa kita mengharap orang lain agar misalkan kita punya nikmat Allah berikan kepada kita mobil Allah karenakan kita rumah baru kita cerita ke orang lain masa kita memotivasi mereka untuk beli mobil kita memotivasi mereka untuk beli rumah baru kan tidak ya makanya yang pertama adalah kita ceritakan nikmat-nikmat yang kaitannya dengan amal ibadah kita ya amal ibadah kita seperti halnya kita mampu untuk kehadiran majlis ilmu ceritakan gak apa-apa kita bisa mampu mengataman Al-Quran dalam satu bulan ceritakan tapi nanti ya biar kita tidak ter jerumus pada penyakit ria pamer ada nanti tipsnya yang penting paham dulu itu ceritakan semua tapi jangan sekali-kali ceritakan tentang kenikmatan kenikmatan duniawi kalau kita pengen selamat ya jangan namanya orang itu kan hatinya berbeda-beda walaupun misalnya kita yakini dia adalah orang yang tidak akan iri dengan kita kemudian juga dia tidak akan menceritakan yang gak baik pada orang lain tentang apa yang kita ceritakan ya tapi kita harus wanti-wanti dong kita harus berhati-hati ya itu yang pertama kita ceritakan nikmat-nikmatnya kaitannya dengan dinia saja agar tujuan kita juga terlaksanakan agar mereka termotivasi untuk beribadah bukan termotivasi untuk mengumpulkan harta duniawi kan gitu ya kemudian yang kedua adalah niat untuk mencurahkan ya rasa syukur dan berharap orang lain melakukan yang serupa ini kembali ke niat kita tahadus biar ni'mah ya hakikat daripada tahadus biar ni'mah yaitu juga termasuk upaya kita agar bersyukur pada Allah karena syukur itu kan ada tiga ada syukur bilisan syukur bil-yatiqor syukur bil-fi'il termasuk kategori syukur bilisan adalah yaitu tahadus biar ni'mah kita ceritakan nikmat-nikmatnya orang kita dapat dari Allah subhanahu wa ta'ala baik ya niatnya untuk itu bukan untuk yang lain bukan untuk bangga-bangga oh saya bisa sholat malam saya bisa puasa saya bisa ini saya bisa itu saya dapat ini saya bisa dapat itu nah jangan ya tapi kita semata-mata cerita itu adalah ceritakan itu adalah karena kita pengen ingat bahwa ini adalah datang dari Allah kita pengen mensyukurin nikmat-nikmat ini ya itu kemudian yang ketiga adalah diceritakan kepada orang yang kita percayai ya maka tidak semua orang kita ceritakan nikmat-nikmat ini kepada mereka jangan awas hati-hati ada orang-orang yang jahat ada orang-orang yang dibalik kita ya orang-orang yang benci dengan kita orang-orang yang dengki dengan kita maka jangan kita sembrono ceritakan kepada siapapun yang terlebih nikmat-nikmat kita awas ya karena ee iza kita ambil perkataan al-imam hasan ya ibn ali belum mengatakan bahwa bapaknya dulu yaitu sidna al bin abituali pernah mengatakan iza asub takheron fa hadith bihi thikota min ikhwanik ya disini ada qoyid thikota min ikhwanik jika kau mendapatkan suatu kebaikan atau usai melakukan kebaikan maka sampaikan kepada saudaramu yang kau percayai awas ada thikota min ikhwanik ya ada qoyid ya ada qoyid atau dalam kalimat lainnya dari Amr bin Maimun juga sama idalaki rojulu min ikhwan himan nyathiku bihi orang yang dipercayai jadi ini sebenarnya mengisyaratkan kepada kita bahwa tidak semua orang kita ceritakan imat kita pada mereka ya tapi hanya orang-orang yang kita yakini dia itu adalah amanah ya dia tidak ada kotoran hati iri idengki dan lain sebagainya tidak mengumbar keberlihatan-keberlihatan orang lain dan dia kita pun yakini bahwa dia orang-orang yang yang deket dengan Allah ya artinya orang yang tidak tidak melanggar perintah Allah larangan-larangan Allah tidak dilanggar karena banyak sekali orang yang mohon maaf ya walaupun dia ahli ibadah akan tetapi dalam urusan amanat dia tidak amanah ya tidak dipercaya mulutnya suka membicarakan kejelekan orang lain mohon maaf kalau kita menceritakan nikmat-nikmat kita terkadang yang diceritakan lagi itu adalah berbeda ya kadang kita menceritakan 500 kalimat bisa saja yang disampaikan itu sampai 1000 kalimat kan gitu ya jadi berhati-hati dalam memilih orang untuk kita ceritakan nikmat-nikmat kita kepada mereka harus orang yang kita percayai bahwa dia adalah orang yang menjaga amanah ya dan dia juga bakal kita yakini akan termotivasi kalau saya cerita seperti ini dia akan termotivasi ya kita yakin bahwa dia itu orang yang ketengan Allah ya guru pada muridnya ya kemudian atau sahabat karibnya itu sahabat majelisnya ya ini juga dalam rangka kita saling mengingatkan karena Allah ya kan kamu sudah saat malam bisa belum belum Alhamdulillah saya sih sudah bisa saat malam Alhamdulillah saya sih sudah bisa ngaji sama ustad ini gitu kan jadi bisa termotivasi temennya itu ya jadi tidak sembarang orang ya kita ceritakan hanya orang-orang yang kita percayai saja ya dan luar biasa apalagi di perkumpulan-perkumpulan ya yang disitu dihadiri oleh banyak orang maka sebaiknya kita hindari jangan kita bahas masalah ini ini ketika kita pribadi ketemu dengan temen kita kita ceritakan itu ya karena zaman dulu pun sama zaman dulu tidak diceritakan berbeda ya berbeda zaman dulu orang-orang sahabat mereka hati-hati yang bersih ya hati yang bersih iman yang kuat iman yang kokoh maka wajar-wajar saja ketika mereka begitu mudah untuk mempubliskan nikmat-nikmat kepada teman-temannya para sahabat ya berbeda zaman sekarang yang mohon maaf ya mohon maaf ya kalau kita gak hati-hati saja banyak sekali di kesini kita itu orang-orang yang fasik ya kita khusus nonton kita khusus nonton cuman ini agar kita tahu saja ya bahwa banyak sekali di kesini kita orang-orang yang Masya Allah tidak sholat ini hubungan dengan Allah saja seperti itu kan apalagi hubungan dengan manusia gitu kan ya sama Allah jadi langgar apalagi sama kita yang takut itu ya kemudian terakhir adalah yakin tidak akan ada mudorot salah satu mudorot yang dikhawatirkan adalah baik mudorot untuk kita atau dari kita ataupun dari orang lain mudorot dari kita itu adalah bangga kalau kita ini tipe-tipe orang yang suka membagang-bagakan amal ya janganlah kita sendiri yang bisa mengetahui itu semua kita sendiri yang bisa mengetahui kekurangan kita kita kan mempunyai titik kelemahan setiap orang mempunyai titik kelemahan termasuk kita sendiri ya ada yang titik kelemahannya di mulutnya ya itu tadi ada yang titik kelemahannya di telinganya gitu kan sering mendengarnya haram ataupun di matanya gitu ada juga orang yang kekurangannya itu tadi dia suka membagang-bagakan amalnya maka jangan sekali-kali ya untuk membicarakan kelebihan-kelebihannya pada orang lain karena takut masuk ke bab fakher ya bangga dengan amalnya ini bahaya dia akan lakukan dosa lain dan lebih besar bangga dengan amal jangan karena dalam hadis juga dikatakan awas termasuk ini dari kita ya dari kita dari kita yaitu takut bahwa kita akan termus pada perbuatan bangga dengan amal ataupun dari orang lain takutnya ada orang yang mendengki ketika mendengar cerita dari kita ya karena apa inakulah diniamatin maksud ya sesungguhnya setiap pemilik nikmatan itu ada akan dihasadi ya di dengki ya maka tadi jadi kita harus bisa memilih lah memilih yang tepat untuk kita ceritakan nikmatan pada orang lain karena tadi ya bahwa setiap nikmatan pasti akan dihasadi ada istilah yang kalau di negara Arab itu istilah ini sangat populer yaitu AIN AIN ya kalau di Indonesia enggak ada ya jarang yang mendengar kalimat ini yang ataupun sampai meyakini padahal ini benar loh kata Nabi AIN ya sama sumbernya adalah dengki sumbernya dengki maka disana itu sangat menghindari sekali namanya cerita-cerita atau mempublikasikan hal-hal privasi disana itu bayi baru lahir itu oh enggak kayak di Indonesia langsung foto-foto disebar mana-mana gitu enggak disana takut dengan yang namanya AIN jadi AIN itu seperti ini ketika ada orang melihat kenikmatan yang diperoleh oleh orang lain rumahnya bagus maka dia akan ada rasa takjub gitu kan heran kemudian merasa ada perasaan apa namanya ya dengki gitu kan kok dia bisa dapat seperti itu gitu nah ini imbasnya ke orang yang punya nikmat tersebut ya kadang beduknya macam-macam ya bisa dikasih sakit bisa kena musibah apa ya dan bisa sampai meninggal dunia karena AIN ini makanya di negara Yaman itu setiap mobil saja dikasih penolakan AIN itu dengan kalimat Masya Allah dengan sholawat ya karena disana keyakinan dengan AIN sangat kuat ya jadi ini makanya dengan nikmat itu harus berhati-hati ini dari hasad ini loh dari hasad ini dari hasad ini bahaya disana sangat berhati-hati banget bahkan acara setiap ada ngadakan acara itu sampai di pintu-kintunya di tulisannya untuk menolak-nolak AIN itu ya pandangan takjub pada orang itu akan menumbuhkan AIN padahal sih yang yang dengki ataupun yang merasa takjub pada nikmat orang lain itu dia gak merasakan dia tidak men-transfer lain itu enggak ya ini makanya kita harus berhati-hati tidak semua nikmat kita harus ceritakan kepada orang lain jadi dari sini kita harus bisa membedakan yang mana nikmat yang perlu kita publis mana yang tidak ya termasuk kayak ibadah-ibadah juga apa namanya perlu kita seleksi mana yang apa namanya kita publis mana yang tidak misalkan kita sudah bisa berhati cerita ke orang yang mohon maaf dia dari materinya gak bisa dia gak mungkin bisa naik haji itu kok kita cerita ke dia nah ini maka kita lihat objeknya dulu maka ketika kita targetnya orang kaya nih kita punya teman kaya juga nih kita ceritakan tentang ibadah kebaikan kita tentang sedekah ya bederma karena target kita orang kaya biar dia juga ikut bersedekah kan gitu ya Oh Pak Haji Alhamdulillah Pak Haji kita sudah bisa bantu Pondok Al-Bahjah dia sudah tergugah gitu kan nah kalau misalkan kita menghadapi orang yang apa misalkan para santri lah para santri lah para santri yang hidup di Pondok ya sama santri harus bercerita dong saya sudah bisa menghafal ini saya sudah bisa melakukan ratusan rokaan ya gak apa-apa gitu ya asal tadi syarat-syaratnya tadi ya niatnya yang bener gitu kan itu maka sebenernya sih ya kalau kita kita lihat dari syarat-syarat ini ya kemudian dari tujuan maka sebaiknya ya ditinggal lah kita publis ke Facebook ke Instagram jangan sampai pahala kita ambruk gara-gara Facebook kan gitu ya jangan sampai kita pahala kita hangus gara-gara status kan gitu ya jika tidak perlu-perlu banget ya gak usah lah kita update ke Facebook orang lain itu orang dulu itu ya dulu sangat menjaga banget dengan amalnya ya sangat menjaga banget baru-baru dipublis ya dia merahasiakan saja itu masih ada kekhawatiran dengan amalnya takut amalnya gak diterima lah kok kita malah cawe-cawe gitu kan agar amalnya kita dilihat orang ya orang dulu itu udah merahasiakan amalnya aja masih rasa khawatir maslimah rasa takut amalnya gak diterima ya berbeda dengan ya memang dia sudah apa ya memang tugasnya untuk mempubliskan amalnya itu contohnya ya para ulama yang menjadi kudua wajar-wajar saja kalau amal kebaiknya dipublis ya kan karena biar masyarakat pada ngikut kan gitu ya dan itu pun gak semua amal kebaikan dipublis ada beberapa tempat saja yang memang perlu ya dipublikasikan gitu gitu maka berhati-hati untuk zaman sekarang ini loh wasilah untuk kita pamer ria itu sangat banyak sekali ya kita ini bukan untuk suudhonnya ini ilmu-ilmu ini bukan ilmu suudhon bukan ini untuk kehati-hatian kita ini yang mendengar awas ini bukan untuk menilai orang lain oh dia ria dia kok masang status di facebook lagi berhaji dia kok masang status facebook lagi apa misalkan lagi tadarusan tidak ini buat kita ini kita agar waspada berhati-hati dengan amal kita jangan sampai amal kita yang kita lakukan yang semula untuk Allah kita hancurkan hanya dengan hal-hal remeh seperti seperti ini ini ibadah ya apalagi nikmat-nikmat duniawi kayak contoh mencari makanan dan sebagainya untuk apa sih itu banyak orang yang gak bisa makan gitu ya banyak orang yang gak bisa makan orang gak bisa makan ngeliat aduh orang bisa makan enak ini kan menghancurkan hati orang-orang fakir orang-orang miskin ngapain makanya kita gunakan media itu untuk kebaikan sudah lah statusnya untuk menyebarkan promo-promo dakwah dan lain sebagainya untuk menginformasikan kajian-kajian dan lain sebagainya baik mudah-mudahan apa yang kita dapat pada pagi hari ini bermanfaat untuk kita semua khususnya untuk diri kami pribadi mudah-mudahan apa yang kita dapat pada pagi hari ini menjadi sebab kita tahu tentang rasa syukur kita pada Allah subhanahu wa ta'ala yang begitu penting sehingga kita tidak lupa mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi hamba-hambanya yang bersyukur dan mudah-mudahan imat kita ditambah oleh Allah mudah-mudahan kita diberikan keikhlasan mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah menjadi ahli istiqamah dalam kebaikan mudah-mudahan kita semakin hari semakin dicintai oleh Allah semakin dicintai oleh baginya Nabi Muhammad salallahu alaihi wa sallam al-fatiha Assalamualaikum Terima kasih atas ilmu yang telah disampaikan semoga Allah memberikan kemampuan kepada kami semua untuk bisa memahaminya dengan baik dan benar serta dapat mengamalkannya Terima kasih juga untuk sahabatku atas kebersamaannya Kami mohon maaf atas segala kekurangannya Kami juga mohon maaf jika ada kata-kata yang salah Atau kata-kata yang kurang berkenan Kita akhiri kebersamaan kita dengan doa kefartul majlis Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih